Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel ini untuk kali ini kita akan coba ambil tema cooling system engine atau sistem pendingin pada mesin sistem pendingin pada mesin yang menggunakan media cairan ataupun fluida secara garis besar sama sebagaimana gambar yang ada di depan anda untuk saat ini semoga gambar ini bisa mewakili walaupun sangat sederhana oke kita mulai komponen-komponen sistem pendingin pertama adalah kipas kemudian yang kedua adalah radiator yang ketiga adalah water pump ini blok mesin yang akan didinginkan yang keempat adalah thermostat oke kita mulai cairan pendingin dari radiator dihisap oleh water pump dan disuplai ke blok mesin untuk mendinginkan blok mesin dan kemudian mengalir melalui thermostat pada kondisi dingin thermostat menutup saluran dari output mesin yang akan menuju ke radiator nah untuk beberapa saat aliran cairan pendingin dari blok mesin di bypass disalurkan menuju input water pump lagi kemudian disuplai ke blok mesin lagi masuk ke thermostat lagi ke input water pump lagi dan seterusnya sampai temperatur mesin mencapai suhu kerja yaitu antara 80 sampai 90 derajat celsius ketika suhu mesin sudah mencapai suhu tersebut maka thermostat akan bergerak ke bawah membuka saluran dari blok mesin menuju ke radiator dan menutup saluran bypass yang menuju ke input water pump oleh karena itu cairan yang disuplai water pump ke blok mesin kemudian dikembalikan ke radiator untuk didinginkan oleh radiator dan hembusan angin oleh kipas oke nah kemudian pada saat suhu turun mengarah ke bawah mengarah ke bawah 80 derajat maka thermostat akan kembali menutup saluran yang menuju ke radiator dan demikian seterusnya bukan nutup bukan nutup oke itulah fungsi daripada thermostat apa yang terjadi apabila thermostat rusak ada dua kerusakan thermostat antara lain ngejam tertutup dan ngejam terbuka ngejam tertutup adalah kondisi dimana thermostat rusak dia selalu berada posisi menutup saluran pembuangan dari blok mesin menuju ke radiator yang terjadi adalah saluran dari blok mesin yang menuju ke radiator akan disalurkan lagi ke input water pump kemudian terus muter sehingga tidak ada pendinginan cairan pendingin oleh radiator maupun kipas maka yang terjadi adalah overheat ataupun panas berlebih suhu mesin akan terus naik dan naik terus sampai mencapai 100 derajat bahkan 120 derajat dan seterusnya apabila kondisi ini tidak disadari atau tidak segera dilakukan perbaikan maka akan memungkinkan kerusakan pada komponen-komponen vital di mesin misal packing head silinder ini packing head rusak sehingga kompresi pocor ke air pendingin ke radiator yang menambah temperatur menjadi lebih tinggi lagi lebih panas lagi nah yang kedua adalah terjadi kerusakan pada logam-logam semisal ring piston dan bowling lengket kemudian kerak as macet dan bisa patah metal rusak mengembang bahkan bisa terjadi kerak as setang piston ini dan piston bikin jendela bisa menghantam dinding daripada blok mesin nah itu sangat fatal kerak as ataupun kereng kereng patah bisa juga terjadi dan lain-lain oleh karena itu maka bila terjadi kerusakan di termostat alangkah baiknya dan harus diperbaiki segera diganti komponen tersebut nah bagaimana kalau terjadi kerusakan ketika termostat ngejam terbuka ya saluran dari blok mesin selalu terbuka ke radiator yang terjadi adalah engine bisa mengalami over cooling kenapa demikian karena cairan peningin terus ke blok mesin terus ke radiator terus menerus didinginkan oleh kipas peningin dan radiator sehingga suhu kerja tidak tercapai atau di bawah 80 derajat bisa 70 ataupun 60 cuman kondisi ini jarang sekali terjadi di alat berat mungkin kalau di kendaraan yang move yang memakai speed misal mobil truk HD karena dia dapat angin dari laju kendaraan tersebut di samping dia dapat angin dari kipas pendingin oke yang terjadi adalah over cooling kemudian teman-teman yang berposisi ya yang posisinya jauh akses untuk mendapatkan komponen pada saat terjadi kerusakan di termostat biasanya sering kita dengar dilakukan modifikasi atau tidak dipakai termostatnya termostat dilepas kemudian ada saluran yang dibuntu dimanakah saluran itu tepat sekali yaitu yang ada di bawah pada gambar ini jadi lebih baik over cooling daripada overheat nah pertimbangan itulah yang sering diambil ketika akses untuk mendapatkan komponen di suatu tempat itu susah bisa memakan waktu 1-2 hari 1-2 minggu atau 1-2 bulan daripada waktu tersebut alat atau unit anda standby breakdown gara-gara dermostat maka teman-teman mekanik biasanya banyak terjadi dilakukan modifikasi pada saluran dermostat dermostat dilepas dan bypass dari dermostat yang menuju ke input daripada water pump ditutup oke demikian dari saya mudah-mudahan ada manfaatnya selamat mencoba silahkan komen di kolom komen like dan subscribe terima kasih mohon kritik dan sarannya yang membangun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati